Oke halo teman-teman, balik lagi di channel saya, Gusjo Gaming Oke, sehari ini saya akan sedikit membahas Spoiler hero atau prediksi hero yang akan hadir Di server Garena Indonesia ya Setelah CD ya teman-teman Oke, sekarang saya akan sedikit membahas Hero S yang akan hadir setelah CD ya teman-teman Oke, langsung aja kita lihat ya Jadi, disini kalau teman-teman lihat Ini adalah hero yang sudah ada di server Garena ya teman-teman Jadi, dari Elise, Lance, Ray, Code 18, Bill, Scar, Bradfang, Duel, dan CD ya terakhir Baru ada di server Garena Indonesia teman-teman Nah, hari ini saya akan sedikit membahas Hero apa yang akan hadir setelah CD ya teman-teman Oke, sebelumnya referensi dari list hero ini Saya dapetin dari Contra Tension ya teman-teman Jadi, kalau teman-teman yang mau lihat Webnya ini saya akan taruh linknya di deskripsi ya teman-teman Oke, list urutan hero-nya teman-teman bisa lihat Dari bawah ini ke kiri dan ke atas ya teman-teman Jadi, dari Elise, Lance, Ray, Code 18, Bill, Scar, Bradfang, Duel, dan CD ya teman-teman Jadi, dari sini urutannya Kalau teman-teman ngeh dari awal main teman-teman Yang hero pertama yang ada di server Garena adalah hero Elise ini ya Hero S-nya maksudnya Adalah si Elise ini Kemudian ada Lance Raid, habis itu, dan Code 18, dan seterusnya Sampai CD ini ya Jadi, urutannya seperti ini teman-teman Ya, begini Dari bawah ya Kalau teman-teman mau bacanya ya Dari bawah Dari bawah ke kiri dan Sampai CD ini Oke, disini baru ada 9 hero ya Yang ada di server Garena teman-teman Oke, kita lihat hero yang akan hadir setelah CD ya teman-teman Kita sedikit naik sekarang Nah, ini dia Nah, setelah CD Kalau teman-teman lihat ini CD ya disini Kita naik sedikit Ini ada Adams teman-teman Hero setelah CD Ya, baru krediksi aja sih teman-teman Mungkin aja nanti akan sedikit berbeda ya Saya juga nggak tahu nanti Akankah Adams dulu Atau Eugenia dulu ya Tapi, kalau dari web ini Setelah CD adalah si Adams ini ya Oke, kalau teman-teman yang mau lihat skill-skillnya Adams Saya sudah review ya Jadi, teman-teman lihat aja di list video saya Di channel saya Gusjo Gaming ini Saya sudah review mengenai Adams ini Oke Jadi, Adams ini Menurut saya sih bagus ya Karena solid banget ini hero-nya Bagus banget dipakai CD of faces Dan defense-nya gede banget sih ini teman-teman HP-nya Tebal banget jadinya DC devices Kita bisa nebein teman-teman kita ya Next, setelah Adams Ada Eugenia teman-teman Eugenia ini adalah hero yang bisa berubah menjadi macan ya Atau menjadi singa itulah leopard itu Hero ini kalau dari web ini setelah Adams teman-teman ya Menanya bagus atau enggak hero Eugenia ini Menurut saya sih bagus banget Hero ini sangat populer ya di CD of faces ya Karena dia ini banyak banget yang pakai di CD of faces Talent-nya adalah talent skill ini Eugenia ini Dan mobilitas dari hero Eugenia ini sangat bagus ya Karena lincah banget teman-teman Belum review sih untuk hero Eugenia ini Tapi saya pernah live streaming menggunakan Eugenia ini ya Teman-teman bisa cek aja di video saya ya Setelah Eugenia ada Vera teman-teman Urutannya adalah Vera habis Eugenia Hero ini saya rasa bagus banget teman-teman Bisa dipakai dimana aja Di CD of faces bagus juga Di rank sangat bagus ya Saya sering juga pakai Vera ini di rank teman-teman Bagus banget sih Enak banget dipakai ini Hero Vera ini ya Untuk reviewnya saya sudah review di channel ini ya Teman-teman bisa cek aja di list video saya ya Selanjutnya setelah Vera ada Granny teman-teman Kalau teman-teman yang belum tahu hero Granny ini Hero ini mengendarai dinosaurus gitu deh Dan dinosaurusnya itu bisa mengeluarkan laser ya Lasernya sakit banget teman-teman Hero ini sangat berguna di rank teman-teman Jadi recommended banget sih untuk di gaca nanti Kalau ada Granny ini ya Teman-teman bisa lihat reviewnya di channel ini juga Saya sudah review ya Selanjutnya setelah Granny ada Arnold teman-teman Setelah Granny ya urutannya Yang akan keluar Arnold ini Ya sudah sempat saya review ya Shieldnya tebal banget sih teman-teman Dia bisa anti-cice ya Saya sudah coba sih Tes shield Arnoldnya Teman-teman bisa lihat sendiri videonya Baru-baru ini saya review shieldnya Hero ini sangat berguna di rank teman-teman Karena sangat solid ya di rank teman-teman Susah banget di hitnya Susah banget kena cicinya terutama Untuk hero Arnold ini Untuk di city versus talentnya Arnold ini adalah talent defense ya Oke sekarang kita sedikit naik setelah Arnold Ada siapa Nah ini dia Setelah Arnold Ada barges teman-teman Hero barges ini ya Dia ini bisa summon robot teman-teman Dan skill satunya bisa Mengeluarkan roket Roket itu bisa membuat stun musuh Teman-teman Kalau teman-teman tanya Hero ini berguna dimana Hero ini sangat overpower sih menurut saya Di rank Di 3 versus 3 terutama teman-teman Untuk di city versus sih Jarang banget ya Yang saya lihat make ini hero Tapi Lumayan bagus sih di city versus Untuk talentnya sendiri di city versus Talent si barges ini adalah talent skill ya Sebenarnya worth it atau enggak Barges ini untuk dibeli nanti Saya rasa worth it banget Oke setelah barges ada siapa Ada Phoenix ya Ya ini Bahasa translate kan Jadi habitat sih dia Ya begitu lah Tapi ini adalah Phoenix teman-teman Hero ini Menurut saya sih Kalau di pvp bagus banget ya Tapi selain di pvp Menurut saya sih Enggak terlalu Tapi layak juga sih Untuk digacar teman-teman Untuk di city versus Hero ini jarang banget Saya lihat ya Karena mungkin enggak terlalu sih skillnya teman-teman Dan hero ini talentnya adalah defense ya Next lah Si Phoenix ini Ada Nicholas teman-teman Nicholas ini Ya ini Menurut saya sih Paling bagus dibakai di rank Di 3 versus 3 OP banget sih ini teman-teman Karena Pasifnya gila bener sih Senjata yang teman-teman pakai Akan dimodif sama dia Dan Modifan dari senjata-senjata itu akan Menjadi Bagus ya Pak Atau Bisa dikatakan Hitnya lebih sakit ya Teman-teman bisa lihat sendiri Saya sudah live streaming Menggunakan si Nicholas ini Ya bisa dicek di video saya teman-teman City versus Nicholas ini jarang banget saya lihat Bahkan Enggak pernah ya teman-teman Ya mungkin kurang aja sih Di city versus Kalau teman-teman tanya Layak atau enggak digacar ini Sangat layak ya Karena GG banget di Rank teman-teman Saya suka juga sih pakai Si Nicholas ini di rank Next lah Nicholas Ada Eric teman-teman ya Eric ini Waduh gila banget sih Ini hero control bener ya Maksudnya Hero ini bisa Nge-CC musuh Gila bener sih Di rank sangat OP banget sih teman-teman Saya suka banget sih Makenya di rank teman-teman Terutama Untuk di city versus Saya rasa sih Gak terlalu bagus Tapi Untuk di rank Ini Keren banget sih hero ini Si Eric ini ya Kalau teman-teman nanya Eric ini bagus atau enggak Untuk digacar Tentu saja bagus Karena gila bener sih Teman-teman bisa cek sendiri Di Channel ini ya Videonya ada Dan terakhir Ada Ultimate Sina ya Ada Sina yang Great S teman-teman Jadi ini adalah Versi terakhir dari Sina ya Tapi gak tau juga sih Nanti siapa tau ada Sina SS Ya gak tau juga sih Kita lihat Jadi ini adalah Perubahan yang terakhir Untuk sementara ya Kita lihat Ini adalah Ultimate Sina Teman-teman Ya Ini menurut saya sih GG nya di OP nya di rank Karena Di rank sama di 3 vs 3 Terutama Di video saya ada Video yang memakai Triple Sina itu Kalau teman-teman lihat sih Gila bener sih Ultimate Sina ini ya Bisa Embus musuh itu Gak kelihatan ya Tiba-tiba Kena hit aja dia Musuhnya Dan menurut saya sih Ini Top tier Waifu ya Di Kontra Densian ini teman-teman Itu saja sih Untuk Hero S nya ya Baru sampai Ultimate Sina ya Yang terakhir Pada tanggal 1 Juli ini Saya rekam video ini Ultimate Sina Baru yang paling terakhir Hero S nya Jadi di Kontra Densian ini Hero S nya baru ada Kontra Densian ini Baru ada 19 Hero ya Yang untuk Hero S teman-teman Jadi seperti ini Urutannya dari Bawah ini Kalau teman-teman Mau lihat ya Mau baca Next Hero nya Ada siapa Ada dari sini Bacanya Dari Elise ini Ke kiri Ke atas kebil Naik ke CD Terus Adam Sampai Arnold Barges Dan terakhir ada Sina S Ya itu saja sih Spoiler Tentang Next Hero ya Setelah CD Teman-teman Oke kalau teman-teman Nanya Hero apa yang Perlu saya gaca Atau Perlu teman-teman Gaca Yang wajib punya Saya rasa sih Semua bagus ya Teman-teman Tergantung Player nya juga Senangnya apa ya Teman-teman Nanti kalau ada Dari salah satu Hero ini Yang keluar Teman-teman Gaca aja Karena setiap hero Semua bagus ya Tergantung player nya Kayak gimana Oke Saya tekanin lagi Teman-teman Ini cuma Spoiler Prediksi Hero yang akan Keluar aja ya Mungkin Belum tentu Adams yang akan Keluar setelah CD Mungkin aja Eugenia Vera Granny Arnold Atau mungkin Si Nayak S ya Saya juga gak tau Tapi kalau Menurut web ini Setelah Si CD ini Yang keluar Adalah Si Adam Sini ya Ya Besar kemungkinan Si Adam Sini akan keluar Setelah CD Oke Jadi itu dia Prediksi hero Yang akan keluar Di Next Hero S ya Setelah CD Kemungkinan besar Si Adam Sini teman-teman Oke Mungkin segitu dulu Video saya kali ini Kalau teman-teman Syukur dengan video ini Silahkan like Subscribe Dan komen juga Teman-teman Sia Agus Cio Bye Bye Terima kasih Terima kasih.